Ken kan gue pernah kolaborasi sama ERK misalnya di Andres gitu, main di Bandung gitu. Kok gue ngaco banget sih. Kali ini gue Riwi Chaksono barengan sama Saleh Husin dan juga Isya Hanning, bakal ngomongin banyak story di belakang layar yang mungkin belum pernah lo denger sebelumnya. Ale yang biasa lo denger atau mungkin liat di depan layar, dia bakal cerita tentang gimana pekerjaan dia atau intrik-intrik di belakang layar. Isya juga begitu. Nah, gue punya beberapa pertanyaan putar topik itu dan gue minta untuk mereka spill story-nya. Jadi ini kan lo udah pegang satu apa nih ya? Rambu, rambu. Iya, signage. Bisa yes atau no. Nah, lo nanti pada saat menjawab pertanyaan yang gue kasih tau, selain yes atau no, lo bisa spill bahkan namanya. Wow. Nama band-nya mungkin. Oke, oke. Ya masih aman-aman aja. Masih aman. Kalau mau nyebut Iga juga boleh. Iya, iya. Ya terus aja kita jatuhin. Nah, jadi bukan tanggungan gue nih kalau misalkan ada pihak-pihak yang gak suka. Karena ini ceritanya dari mereka. Oke, tapi sebelum mulai mau lagi dimanapun, jangan lupa untuk follow Spotify kita di MLD Podcast. Subscribe YouTube channel kita di MLD Spot TV. Dan juga Instagram kita di follow at MLD Spot. Oke, sekarang langsung ke pertanyaannya. Yes atau no? 70% musisi Indonesia banyak maunya tapi gak ngerti teknis. No, gue. No. Yes, kalau gue. Wah, oke. Kita mulai dari Ale dulu. Kenapa no, Le? Menurut pengalaman lo? Kalau 2000 awal gue jawabannya yes. Tapi kalau misalkan sekarang? No. Oh, 2000 awal yes ya? Karena sekarang tau banget. Band yang sama? Masih band yang sama. Eh, teknis apa nih? Music atau production? Berarti pada belajar ya? Pada belajar dalam konteks production misalkan Contoh dia menggunakan sesuatu yang memang dia pahami. Pahami performnya dia. Dia udah paham dengan misalnya sekarang udah barengan sama visual. Isya tadi bilang no. Eh, tadi gue bilang ya. Yes. Oh, jadi Isya bilang yes. Gak dari outputnya, tapi gue tau pas prosesnya. Jadi banyak yang pas output keren. Tapi pas brainstormingnya? Pas orang bakal bilang kayak wah bandnya keren nih gini, gini. Tapi karena gue tau belakang-belakangnya jadi kadang kayak... Jadi lo gak ngerti nih gitu ya. Iya, yang mewujudkan adalah tim produksi sebenernya. Gitu. Yes or no? Nge-reject kerjaan sama temen sendiri karena tau hasil kerjaannya gak bagus. Oh yes. Gue yes. Karena balik lagi soal kerja profesional. Iya, tapi abis itu pastinya kerjanya gak jadi. Lo mau terlibat. Setelah gue bertelibat ngobrol, lo... Lo gak tokain-tokain dia. Iya. Itu manipulatif lo. Enggak dong. Enggak dong. Dia maju. Dia maju. Dia maju. Enggak. Enggak. Lo jalan kaki, gila. Orang gue lari, lo harus ikut lari dong. Kalo lo akhirnya ketinggalan ya berarti kita gak nak temu. Silet ya jadi temen lo ya? Enggak juga. Banyak gila temen lo. Gue kayak gitu. Iya. Contohnya misalkan temen gue ada nih. Gitu. Leh. Gue pengen bikin video lo nih. Contoh nih. Pengen bikin video lo. Wah dia jelasin macam-macam. Terus visualnya kayak gimana ya? Blah-blah-blah. Ujung-ujung. Ini contohnya kayak gini. Dari tadi apa yang lo ngomongin, contohnya cuma pake gini doang. Ngapain lo jelasin? Itu. Gitu. Mending gak ada hubungannya yang lo jelasin sama si visualnya. Misalnya. Iya juga ya. Gitu. 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 Tapi gue dorong terus aja dong. Bikin dong. Padahal tulisannya udah keren nih. Misalnya contohnya cuma gini doang. Iya. Itu maksud gue gitu. Jadi. Tapi gue yes. Gue yes banget. Lo bakal mengiakan. Harus gue iakan. Kalo gue sih. Sebenernya lebih tergantung gue lagi sibuk apa enggak sih. Karena kalo misalnya gue lagi pack banget, gue pasti akan bilang enggak sih. Tapi knowing dengan dia kerjaannya enggak beres, lo enggak apa-apa. Kalo misalnya gue nya lagi enggak sibuk nih. Ketawa lagi tuh ya. Disibuk-sibukin ya. Habisnya gue lagi sibuk pasti gue langsung bilang enggak sih. Karena kayak capek. Yes or no. Ngindarin kerjasama sama musisi yang lo enggak suka. Mungkin ya. Boleh yes? Boleh. Double yes. Lo sekarang gini deh. Ada acara nih. Undang gue. Punya-punya acara musisi misalnya salah satunya gitu. Eh mau bikin acara nih. Oke sip. Sikat. Tapi misalnya lo main akustik. Aduh gue gak pernah main akustik nih. Tapi lo main gitar lo main kahon. Gitu lagi sih. Pasti gue masih. Pasti gue. No. No. No besar gitu. Tapi gue kan gak enak gitu. Begin acara nih kayak gini. Terus tiba-tiba. Isang gue tiba-tiba oke. Lo hubungin manajernya aja deh. Manajernya band gue nih. Biar kontaktokan. Terus gue gak tau kenapa. Gue tiba-tiba nanya nih. Feeling aja. Nama acaranya apaan? Nama acaranya catro misalnya. Gue langsung ngomong ke manajer gue. Fuck! Gak usah lo ambil ya. Itu tadi gue infoin. Terus dia nih. Pas manajer gue baca kan. Lo ngomongin apaan sih alenya sih? Kasih nomor orang. Ntar ada yang mau ngubungin. Jangan lo ambil. Ini apaan sih? Parah. Itu panjang sih. Wah 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 wah. Udah manajer gue selesai. That's it. Walaupun ibaratnya dobel. Gak ngaruh. Bijaksana banget ya? Bijaksana banget ya? Lu gimana Sya? Lu gak suka. Tapi lu gak suka. Tapi lu gak suka. Gue biasanya gak bales Whatsapp aja. Sorry gue ganti nomor. Sorry gue jauh dia. Gue gak bales Whatsapp aja. Berarti modelan kayak lu tuh yang gak nyalain secentang biru di Whatsapp ya? Gue nyalain. Oh nyalain? Berarti biar dia tau kalo lu gak Whatsapp gak bales? Iya. Jadi gue kayak, oh dibaca doang nih anjing gitu. Oh emang tujuannya itu kan? Iya emang gue gitu. Berengsek, lebih berengsek dari gue nih. Gue pengen orang tau kalo gue nyewekin dia. Oh gitu. Yes or no? Pernah dapet duit kaget yang fenomenal, tapi imbalannya melakukan pekerjaan yang males banget lo lakuin. Yes. Yes. Jadi gimana? Jadi gimana? Tapi imbalannya melakukan pekerjaan yang males banget lo lakuin. Tapi ya sebenernya sih biasanya yang males gue lakuin harus gue bikin seneng dulu sih. Tapi gue sih fair. Fair. Lo bayar gue segitu apa segala macem. Mau lo gak bayar gue kayak lo kerjaan sama temen gitu. Itu sama buat gue. Oke. Levelnya gue bikin sama. Jadi bukan karena, oh budget lu segitu terus abis itu gue jadi. Oh kelegahan. Budgetnya segini juga nih. Misal kalo gak kalo gue mau yang 15M sampe yang cuma bayar 200 ribu gitu. Sama. Buat gue sama. Oke. Buat gue sama. Isha gimana Isha? Masih gue kerjain aja. Masih lo kerjain aja? Lebih ke pembuktian diri aja sih. Kalo lo bisa ngedelai berapa yang dia mau. Ya gitu. Walaupun tidak sesuai dengan mauan lo gitu. Iya. Tapi gue kayak, enggak Isha. Lo keren. Iya sih. Oke. Berarti secara tidak langsung, lu walaupun dapet situasi yang kayak gitu, lu juga tetep bukan yang kayak, ya gue kerjain, penting duit. Enggak gitu juga ya? Enggak gitu juga. Jadi gue ada pembuktian dirinya. Enggak, lo bisa. Yes or no? Lebih profesional kerja sama musisi soloist dibandingin sama anak band? Ujung-ujungnya emang tergantung manajemennya ya semua ya. Iya. Tergantung manajemennya sih. Gini. Gini. Ada yang bisa baca gak? Yes or no? Enggak, kalo gue yes or no. Baca aja? Dua-duanya. Yoi. Abang-abu, terus nih orang. Berarti tergantung. Tergantung. Enggak melulu yang soloist lebih pro dibandingin yang kayak begitu pun sebaliknya. Suka rancunya tuh, misalnya lo artis yang profesional nih. Tapi sebenernya manajemen lo yang ngaco gitu. Banyak juga yang gitu. Kasian. Kasian karena nam kayak... Kayak bukan salah si player-nya atau band-nya atau soloist-nya, tapi manajemennya yang berantakan. Tapi jadinya gue kena, misalkan gue si band-nya gitu ya. Misalnya lo ngajak apa? Kalo kondisinya gue misalkan lo mau kolaborasi lah. Lo musisi gitu lo mau kolaborasi gitu. Gue ngomongin ngomong langsung sama lo. Lo sebagai seniman. Gue gak mau ngomong sama manajer lo. Kan gue konteksnya mau ngomongin tentang konten, artistik lah segala macem gitu. Umumannya sama nanti musik dan komposisi dan seterusnya gitu. Itu udah ngomongnya langsung. Tapi ada juga yang kebalikan. Artis yang sebenernya manajemennya yang bagus. Artisnya malang gak? Artisnya malang. Ada juga yang gitu. Ada gitu ya? Berarti kalo misalkan pas lagi prakteknya. Siapa lu? Ntar lu. Yang pasti bukan klien gue. Berarti kalo misalkan posisinya kayak gitu. Pada saat lagi prakteknya, mendingan yang mana? Si musisi atau band-nya yang kurang dan manajemennya oke? Atau yang sebaliknya? Kalo manajem, kalo gue sih... Kalo gue mendingan manajemennya yang gak oke sih. Karena gue bisa ngomong langsung. Badi kenapa waktu itu sih? Badi kenapa waktu itu sih? Manajemennya Metallica. Serem banget loh. Iya gak bakal susah sih. Maksudnya gitu kalo gue sama kayak Isha. Pasti udah mendingan manajemennya katro. Karena gue bisa langsung direct. Oke gitu. Boi, gue abis ngobrol sama manajer lu nih. Kayaknya gak nyambung deh nih. Ngomong langsung nanti kalo hubungannya sama manajerial setelahnya. Karena kan ngomong yang artistik. Manajerial nanti setelahnya. Setelah apa kesepakatan di artistiknya. Oke. Yang penting talentnya udah lo pegang nih. Udah. Gue nyanyi disini, gue nyanyi disini dan seterusnya gitu. Misalkan. Tapi ada beberapa hal yang memang misalnya bandnya ngaco. Contoh gitu. Kayak gue pernah kolaborasi sama ERK misalnya di Adams gitu. Main di Bandung gitu. Gue ngaco banget sih. Gak sesuai sama apa yang gue latih misalnya di set apa segala. Gue ngaco banget. Gue ngaco malah ketawa-tawa jadi jok ngobrol terus. Sebenernya gak main-main. Kayak gitu-gitu. Terus ya jadi brengsek. Tapi buat gue, gue pengen dapet orang yang nonton itu punya experience-nya gitu. Kalo misalkan gue bilang gitu. Kalo lu nyanyi, abis itu gue nyanyi, gue nyanyi, gue nyanyi, gue nyanyi. Ya anjir, gue kayak ralo emos. Ralo emosan banget. Tapi saya nanti dong. Duit banget nih. Duit banget. So, buat gue what the fuck nih. Iya. What the fuck. Bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris ya? Yes or no? Setelah sebuah festival berakhir, semua kru bikin after party. Gak menuluh. Gak menuluh. Gak menuluh. Tapi biasanya gue tunggu. Isha sama Ale jadi orang belakang panggung itu emang kadang dapet bonus cerita yang aneh-aneh gitu. Kayak misalkan gue udah kenal Ale dari, wah udah lama banget. Ternyata gue banyak tau cerita tentang dia di belakang panggung. Bukan sebagai musisi yang, oh ini kalo misalkan belakang panggung lu kayak gini. Nah itu gue banyak baru tau. Isha pun juga dari point of view seorang yang mungkin pada saat lagi acara menghabiskan banyakan di FOH. Itu juga banyak cerita-ceritanya, banyak intriqnya atau mungkin banyak friksi-friksi di antar tim. Iya kan? Nah jadi mau lagi dimanapun namanya juga kerja ya. Kadang ada pahitnya, kadang bikin ketawa juga. Dan mau panggung kayak apapun selalu ada cerita tambahan yang ngampir ke hidup lo gitu. Yang jelas ada banyak sisi entertainment yang mungkin gak keliatan. Anggap aja lah itu paket yang harus lo telan kalo mau berkarya di bidang ini. Nah gue Isha sama Ale bakal ngebahas dalam seolah industri event musik yang mungkin lo juga biasanya ngeliat Ale sebagai performer. Ini sebagai, gue gak tau mungkin jabatan yang paling tepatnya disebutnya apa. Ntar akan gue berbicara lebih lanjut lagi. Isha juga sebagai seorang motion graphic dan juga visual artist gitu ya. Banyak sekali bekerja sama band atau sama pihak-pihak yang mungkin gak selalu mulus juga. Ini semua bisa lo dengerin di MLD Podcast di Spotify untuk versi lengkapnya. Jangan lupa juga untuk subscribe MLD Spot TV di YouTube. Dan juga follow Instagram kita at MLD Spot. Dan mau lagi dimanapun, always get yourself inspired by MLD Spot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.